Shalom dan puji Tuhan sederhana atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan beresihat pikiran cergas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita, kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasihkan Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah menilai orang lain Bagaimana kita menilai orang lain? Firman Tuhan dalam kisah para rasul 28.6 mengatakan Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah Tapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam kisah para rasul 28.1 hingga 10 Ini merupakan kisah di mana Paulus berada di Malta Apa yang terjadi? Ilustrasi Pada saat kapal yang ditumpanginya pecah terkandas di pulau Malta Paulus disambut dengan baik oleh penduduk setempat Namun pada saat seekor ular menggigit Paulus pandangan mereka berubah Mereka mulai berfikir negatif tentang dia Pada saat rasul Paulus mengimbaskan ular itu dari tangannya Mereka tetap menunggu-nunggu pembalasan Tuhan yang akan membenarkan celahan tuduhan mereka kepada Paulus Mereka mengira tidak lama lagi tubuh Paulus akan bengkak dan pecah karena racun yang mematikan Atau ia akan terjatuh dan mati seketika itu juga Orang-orang di Malta berfikir demikian karena Paulus adalah seorang tahanan Mereka menyangka dia adalah seorang pembunuh Karena itu mereka memaksakan persepsi pandangan mereka tentang Paulus Untungnya orang-orang di Malta tidak menumbangkan Paulus ketika dia tidak bengkak dan rebah Seperti yang mereka fikirkan Dengan menjaksana mereka membiarkan Tuhan bekerja Mereka meninggikan Paulus dan menganggapnya dewa Kehadiran Paulus akhirnya mereka terima dengan baik Terlebih setelah mereka melihat Paulus mampu menyembuhkan orang sakit Saudara apa aplikasi renungan ini untuk kita? Sebagaimana orang Malta merendahkan Paulus dengan sangkaan buruk Begitu juga saat mereka meninggikannya Betapa mudahnya orang memberi komen menghina dan memuji orang lain Hanya berdasarkan persepsi atau penilaian sendiri Menuduh seseorang jahat karena melihat kemalangan yang mereka alami Kemudian memuji dengan berlebihan karena melihat mereka mampu melakukan sesuatu yang luar biasa Saudara semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa penilaian seseorang kepada orang lain sebenarnya Menunjukkan siapa diri sendiri penilai itu Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia baik dia memberikan kita kekuatan kemampuan Untuk boleh menilai orang lain menurut cara penilaian Tuhan Mari saudara kita tetap setia tetap semangat tetap positif dan tetap sihat Sampai maranata Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak di syurga terima kasih Tuhan karena memampukan kami Menggunakan cara pandang atau penilaian Tuhan Untuk menilai orang lain Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Bapak di syurga terima kasih Tuhan